jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install ulang Windows 10 di laptop Asus menggunakan plastis teman-temannya atau yang berjudul cara install Windows 10 di harddisk atau di SSD baru pertama teman-teman harus mempunyai USB bootable Windows 10 nya kalau misalkan teman-teman belum punya teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu ya caranya caranya silahkan silahkan cek di deskripsi video ini cara membuat bootable Windows 10 di plastis Oke kita colokkan dulu plastisnya ke laptop yang akan kita install teman-temannya cara ini bisa teman-teman terapkan di laptop ataupun komputer nah laptopnya sudah saya matikan dalam keadaan posisi mati silahkan menghidupkan laptopnya langsung tekan-tekan tombol ESC ya untuk masuk bootmenu nah nanti akan masuk bootmenu plastisnya akan terbaca ya plastisnya sesuai merek plastis teman-teman ya sesuai merek plastis masing-masing dan untuk bootmenu masing-masing laptop ya bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar atau bootmenu PC komputer kalau misalkan sudah terbaca tinggal di-enter saja Hai ketika sudah di-enter maka bootingnya langsung ke USB bootable Windows 10 ya karena kita akan menginstall ulangnya tunggu beberapa saat nanti akan masuk ke tampilan install Windows nya nah akan masuk ke sini ya jadi di tampilan ini silahkan langsung saja klik next dan silahkan klik install now setelah itu silahkan checklist setuju ya di checklist lalu klik next selanjutnya kita pilih custom dan disinilah yang harus teman-teman perhatikan disini kita akan menginstall di SSD baru yang berkapasitas 256 berarti yang GB yang paling atas adapun GB yang kedua yang ketiga ataupun yang keempat itulah data D E atau F ya Nah selanjutnya apa selanjutnya teman-teman harus membuat partisi di harddisk atau di SSD barunya ya akan tetapi teman-teman jangan salah jangan salah memformat atau menghapus partisi ini GB yang kedua yang ketiga ataupun yang keempat itu data D E atau F ya kita fokus ke GB yang paling atas sesuaikan dengan kapasitas SSD nya atau harddisk yang akan kita install lalu klik new saja untuk kita membuat partisi baru langsung saja Fli ya untuk ukurannya langsung saja Fli nah maka akan terbuat partisi baru seperti ini ya kita fokus ke saiznya teman-teman ya agar tidak ada salah pilih lokasi installnya diklik dulu lokasi installnya SSD nya ya diklik dulu kita akan install di SSD yang berkapasitas 256 GB ini terbacanya bukan 256 ya Emang sistem pembacaan komputer itu seperti itu 256 kebaca paling 238 kayak gitu 128 kebaca 111 500 GB kebaca 465 kayak gitu teman-teman ini juga 256 kebaca 238 Oke kita pilih SSD yang akan kita install ya yaitu yang 238 ini ini 256 pilih lalu klik next untuk memulai install proses installnya seperti ini ini bisa memakan waktu ya sekisaran 15 menit sampai 20 menit tapi untuk videonya kita percepat saja ya karena agar tidak memakan waktu juga karena terada lama juga ya nunggunya ini untuk teman-teman yang kau misalkan belum paham di bagian partisi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya kayak gitu nah videonya saya percepat maka dia akan merestar seperti ini teman-teman akan merestar nah ditunggu saja ya perlu diketahui ketika teman-teman install ulang laptopnya jangan sampai kehabisan baterai ya sambil dicolok saja charger nya nah di bagian getting ready ini biasanya lama sekali bisa memakan waktu 30 menit bahkan bisa sampai 2 jam tergantung kesehatan laptopnya juga tapi untuk videonya saya percepat saja nih ya loadingnya juga kelihatan dipercepat lagi agar agar tidak menguras waktu ditunggu saja ya ya diproses ini sambil ngopi ngopi sambil ngemil ya Nah untuk regionnya tinggal disesuaikan saja kita pilih Indonesia teman-teman karena kita tinggalnya di Indonesia ya langsung saja klik next teman-teman tapi kalau saya mah pilihnya mau United state saja loh kenapa Mas nanti cuma bisa diatur bisa diatur kalau misalkan sudah bisa masuk Windows ya Nah ini untuk bahasa pengetikan kita pilih US lalu klik next lagi ya di bagian eh konek internet ini silahkan hilangkan checklist pada konek otomatik ya lalu silahkan konekan jangan sampai di ceklis ya kalau di ceklis nanti akan meminta akun Microsoft teman-teman nah ketika sudah konek tinggal di next maka dia akan mencari update-an Windows ke versi yang terbaru ditunggu saja beberapa saat sekisaran 2 menit sampai 5 menit saja kita percepat lagi videonya guys dan nanti laptopnya akan restart seperti ini ya teman-temannya ditunggu saja restart dan ada tulisan welcome ya selanjutnya setelah welcome ini kita perlu memasukkan apa perlu memasukkan nama-nama user atau nama user login ya bebas kalau nama tinggal disesuaikan nama pemiliknya siapa klik next dan untuk password nanti saja ya kalau password bisa dibikin nanti tinggal di next selanjutnya pilih next lagi atau teman-teman bisa menonaktifkan fitur yang ada di settingan privasi ini biasanya saya menonaktifkan ini teman-temannya karena ini menurut saya kurang berfungsi atau tidak pernah digunakan kayak gitu ya tinggal di next selanjutnya kita hanya perlu menunggu saja sampai proses apa proses putihnya masuk ke Windows 11 nanti akan ndut-ndutan kayak gini ya pray repray repray kayak gini kalau gini sudah selesai setelah ini nanti dia akan masuk ke Windows Mas kalau misalkan udah selesai install Windows apa yang harus kita lakukan wah masih ada harus setting Windows dulu agar rapi selanjutnya apa Mas selanjutnya install driver apalagi selanjutnya Mas selanjutnya ke install aplikasi yang teman-teman perlukan ya Microsoft Office desain dan lain-lain nah ini sudah selesai teman-teman jadi kalau udah seperti ini tinggal di restart satu kali dan silakan setting Windows 11 install driver dan install aplikasi kalau belum tahu caranya silakan cek di deskripsi video ini guys Oke untuk videonya semoga bermanfaat semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh